Pemerintah Kota Tanggerang melalui dinas perhubungan dalam waktu dekat ini akan segera membuka koridor baru BRT Kota Tanggerang. Koridor keempat ini akan beroperasi bersamaan dengan Angkot Sibenteng di bulan Januari ini. Ada pun rute koridor 4 ini yaitu Cadas M1 Bandara Soekarno-Hatta. Dengan titik pemberhentian bus yaitu Hermina Periuk, Perempatan Cadas, Pintu Air 10, Aeropolis, Kantor Kelurahan Kuang Jaya, dan Jalan Baru Sang Ego. Pada kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa selain si benteng yang akan segera beroperasional, ini juga BRT koridor tambahan akan segera beroperasional. Dari existing saat ini ada 3 koridor yang telah beroperasional, koridor 1, 2, 3, dan akan ditambahkan bersamaan dengan si benteng beroperasional itu BRT unit koridor 4. 10 unit bus koridor 4 ini memiliki fasilitas yang berbeda dibandingkan BRT di koridor lainnya. Bangku penumpang yang berbusa hingga fasilitas yang lebih nyaman bagi penumpang lansia. Dengan ongkos 2.000 rupiah untuk jarak jauh dekat, masyarakat atau para pengguna BRT diimbau untuk ikut menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas BRT. Sehingga BRT kota Tanggerang ini senantiasa nyaman dan menjadi pilihan mode transportasi bagi warga kota Tanggerang. Untuk koridor 4 ini jumlahnya ada 10. Nah biasa kita sebut model desainnya model Megurin yang biasa kita sebut Sitayo, Bistanggerangayo. Jadi koridor 4 ini akan segera beroperasi dari rute Cadas menuju ke M1 Bandara. Jadi mudah-mudahan bisa memfasilitasi masyarakat di wilayah Cadas, sekali Cadas masuk ke wilayah Cisadane, kemudian Sitanala, kemudian Surya Dharma, nanti ujungnya ada di M1 Bandara. Sehingga masyarakat di sekitar ujung wilayah Barat, wilayah Cadas itu bisa terfasilitasi untuk bisa masuk ke wilayah Bandara melalui Bistanggerangayo ini. Dan ini tidak berhenti sampai di sini. Artinya ada koridor 5 dan koridor 6 yang juga memang sudah dalam rencana. Koridor 5 nanti dari Polis Pelawat menuju Bandara itu juga masuk dalam skema. Kemudian di lingkar dalam kota itu juga masuk dalam skema.